Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web 2 menggunakan PHP kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat program PHP terkoneksi dengan database MSQL bagian yang pertama, yaitu nanti kita akan membuat fasilitas tampil, menampilkan data dari database MSQL kemudian tambah, menambahkan data dari program PHP kita ke database MSQL dan mencari data, yaitu nanti melakukan filtering atau menyeleksi data-data tertentu yang akan ditampilkan nah untuk mempelajarinya, kita akan membuat sebuah struktur tabel nanti kurang lebih seperti ini mungkin ini saya zoom, nanti kurang lebih struktur tabelnya kurang seperti ini untuk editor dari databasenya, saya menggunakan php.meadmin dan saya tidak akan mendemonstrasikan lagi bagaimana cara membuat databasenya karena itu sudah dipelajari pada video pembelajaran sebelumnya ya nah disini misalnya kita punya sebuah struktur data seperti ini jadi nanti teman-teman untuk struktur datanya tidak harus pakem seperti ini plek-ketiplek gitu, enggak ya tapi nanti teman-teman boleh mengkreasikannya sesuai dengan kreativitas masing-masing sekaligus nanti mengesplorasi bagaimana cara membuat program seperti ini tapi nanti kurang lebih fasilitasnya hampir sama ya kita akan memiliki sebuah tabel ya dengan tipe data yang berbeda-beda ya tentunya nanti ada primary gain-nya dan ada auto-increment-nya ya atau teman-teman bisa menggunakan kode kreatabel ini ya sehingga nanti bisa digunakan ya nah selanjutnya kita lihat skema program yang akan dibuat ya kurang lebih nanti skemanya seperti ini program akan terpisah menjadi beberapa file file pertama adalah program koneksi dari PHP ke database msql menggunakan konektor msqli file koneksi ini nantinya akan dipanggil beberapa file yang lainnya yang kaitannya nanti dengan interaksi antara program PHP kita dengan database msql kemudian program kedua adalah file index.php yaitu file index.php ya titik PHP extension seperti ini ya ini nantinya akan menjalankan akan dijalankan pertama kali ketika direktori program dikunjungi nah dalam file index.php ini nantinya akan ditampilkan data yang ada di dalam database beserta beberapa form dan link navigasi yang dibutuhkan diantara link navigasi yang akan dibuat adalah nanti adalah tombol tambah kita ubah dan hapus ya jadi nanti untuk ubah dan hapus tidak kita pelajari pada video pelajaran kali ini tapi nanti sekalian ya tombolnya kita buat sekalian sementara form yang akan dibuat adalah form pencarian beserta tombolnya nanti kita buat sebuah form pencarian ya beserta tombolnya pada video pelajaran kali ini nah untuk form pencarian ini nanti akan kita program sekaligus fungsinya ya nah sedangkan untuk tombol ubah dan hapus nanti akan kita persiapkan linknya dulu ya dengan membuat link yang nantinya bisa mengirimkan data ID di masing-masing virus data yang nantinya akan dilakukan operasi ubah dan hapus pada pengembangan program berikutnya bentuk nanti berdasarkan ID yang kita kirim ini ya nah selanjutnya kita mulai praktek ya untuk prakteknya ya saya sarankan nanti teman-teman diketik secara manual ya tapi dalam demonstrasi saya saya sudah menyiapkan sebuah kode program ya sehingga saya tidak mempraktekkan mengetik secara manual karena mungkin akan lama dan akan memakan durasi video yang terlalu panjang ya langsung kita lihat disini ya kita punya sebuah program disini ya mungkin saya tunjukkan seperti ini ya biar teman-teman tahu lah ya apa struktur dari proyek yang kita buat ya nah untuk di sum ya disini kita bekerja di htdocs ya kemudian kita cari sebuah folder dimana kita bekerja disini akan bekerja di program web 2 2024 ya yang pertama kita buat adalah nanti program disini ini ya tampil tambah karena saya tulang buat 2 ya kita akan bekerja disini ya kita buka menggunakan editor untuk saya menggunakan visual studio code ya nah nanti kode program pertama yang kita buat yaitu koneksi underscore mskli phd teman-teman perlu memperhatikan penamaan nama file ini ya sebaiknya mengandung nama masing-masing agar pembelajarannya nanti lebih itu ya tereksplore dan ini menunjukkan originalitas pekerjaannya masing-masing ya nah yang pertama dilakukan ya seperti program koneksi yang sudah kita buat sebelumnya ya yaitu kita membuat sebuah variable bernama koneksi ya kemudian kita panggil sebuah fungsi bawaan php yaitu mskli connect ya kemudian secara berurutan kita isikan parameter ya yang pertama adalah alamat server database nya yaitu kali ini karena kita menggunakan di local server ya kita akan menggunakan nama alamannya adalah localhost kemudian username nya secara bawaan adalah root ya di sum kecuali yang teman-teman sudah merubahnya password nya nanti juga kosong ingat kosong dengan spasi seperti ini beda hasilnya nanti akan error ketika ini diisi dengan spasi kalau memang password nya kosong nah kemudian yang terakhir adalah menyebutkan nama database nya teman-teman harus memperhatikan nama database nya disini harus benar ya prog web 2 php priadi sementara yang ada disini ya namanya seperti ini nanti ini akan error ya mungkin biar meyakinkan atau eksplorasi pembelajaran kita lebih terasa ya kita bisa coba dulu apakah program ini nanti akan berjalan dengan baik mari kita cek ya oke ini kita coba jalankan ya menggunakan tombol admin di server sum kita ya kemudian kita masuk di pemprograman web 2 yang 2024 ya nah kita tadi menjalankan program yang ini ya nah ini nanti akan error ya uncaf mysql extension ya unknown database demo web 2 disini 2023 priadi itu ini ya unknown ya tidak diketahui databasenya karena apa database yang disebutkan di dalam koneksi kita tidak ada disini oleh karena itu kita perlu menyesuaikan nama database yang ada disini ya dengan yang kita panggil di kode koneksi kita ini bisa kita sunting seperti ini ya kemudian ini kita copy seperti ini ya agar nanti enak aja ya teman-teman nanti boleh meng-copy atau boleh mengetikannya ini saya paste disini seperti ini sorry ini saya seleksi dulu ya kemudian saya paste disini ya saya hapus kemudian saya paste sehingga setelah ini ya kalau ini programnya kita jalankan ulang kita cek ya disini sudah tidak ada keterangan error lagi kecuali disini ya uncaf mysql extension tabel proc web 2 priadi mahasiswa priadi ini tidak ditemukan sekarang yang tidak ditemukan adalah nama tabelnya ya nama tabelnya nanti kita bahas tapi kali ini untuk koneksinya sudah tidak ada error lagi ya apalagi kalau teman-teman nanti misalnya bisa ngecek dengan seperti ini ya ini kita klik rename ya atau ini bisa klik di itu ya di visual studio code ada fasilitas copypad ya kemudian nanti kita pastekan disini ya kita pastekan ya disini ya kemudian nah kita panggil ya file koneksi ini saja sampai local disto ini kita hapus seperti ini ya kemudian kita panggil koneksi saja ya kali ini berhasil ya koneksinya berhasil ya tapi sebelumnya ketika nama database nya salah seperti ini ya maka dia akan mengeluarkan keterangan disini ya uncoved msql sql exception unknown database ya database nya tidak dikenali ya nah itu karena nama database nya tadi salah sehingga nanti kalau ini kita perbaiki seperti ini sesuai dengan database yang kita buat nanti akan menjadi benar ya sehingga nanti tidak keluar code error lagi karena kalau kita periksa disini ya setelah melakukan koneksi disini ada pengecekan koneksi yaitu kita gunakan sebuah percabangan atau pemeriksaan ya if msql connect error jika error maka dia akan menampilkan informasi yang kemudian tampil di browser tadi yaitu koneksi database gagal dan menampilkan ya ini ya apa kembalian nilai kembalian dari msql connect error yaitu msql connect error nanti ditampilkan disini tadi tampilannya adalah unknown database atau database tidak dikenali tapi kalau berhasil ya kita akan mencetak sebuah tulisan ya dengan warna hijau yaitu koneksi database berhasil kurang lebih nanti seperti ini tampilannya seperti itu ya cara kerja koneksi kita di ini ya di program php ya terhadap database yang kita buat ya kemudian kalau kita kembali kesini ya karena kalau kita jalankan seperti ini ini yang sebenarnya yang pertama kali dijalankan adalah kode program indeks php ini nah kode program indeks php nanti kita bahas tapi sebelumnya kita kembali kesini dulu ya nah ini langsung kesini ternyata tidak ada keterangan lanjutannya oleh karena itu kita langsung kembali ke program indeks php ini ya oke kita membahas kode program di indeks php ini ya yang pertama ini sebuah itu ya kerangka html biasa ya ada bagian tag pembuka html kemudian pembuka head ya di dalamnya hanya ada title nya saja ya berisi menampilkan data ketabel untuk program itu nanti tampil disini ya menampilkan data ketabel ini ya kemudian berikutnya kita membuat sebuah link ke ini ya ke halaman tambah data nanti ini akan kita buat berikutnya ya tapi kali ini kita buat dulu sebuah link ya kurang lebih nanti linknya seperti ini yang paling atas ya tambah data ini sehingga nanti ini ketika di klik kita akan diarahkan ke halaman tambah data tapi ini hanya merupakan link saja ya keterangannya nanti ada disini ya dan arah dari file nya nanti ada disini pastikan di bagian href nya ini ya dalam tanda petik itu nanti sesuai dengan arah file yang kita tuju aksi tambah data ini sorry tambah data yang ini ini harus sama persis jadi nanti kalau ini di klik kemudian tidak tampil apa-apa atau halaman tidak ditemukan nah misalnya gini ya ini kan nama file nya adalah tambah data phd php kalau ini namanya berbeda misalnya tambah phd 2 ya ini ketika di klik ya seperti ini maka dia akan sorry ini kita refresh dulu ya sehingga nanti tampilannya disini berubah ya kemudian ketika di klik ya dia akan muncul keterangan not found the requested url was not found on the server tidak ditemukan kalau disini penamanya berbeda berbeda dengan nama file yang ada disini kalau ini kita rename juga begitu artinya disini sama ini harus sama itu harus diperhatikan ya kemudian berikutnya ya di dalam kerangka kode html ini ada tag pembuka php ya dalam tag pembuka php ini yang pertama dilakukan adalah memanggil koneksi meskali phd nah koneksi meskali phd ini memanggil file yang ini ya include include koneksi meskali phd jadi pastikan pemanggilannya nama file nya juga harus sama ya jadi nanti kalau ini tidak sama pemanggilannya misalnya disini saya tambah huruf 2 angka 2 ya maka nanti akan keluar error seperti ini ya warning include koneksi meskali phd 2 valid to open stream ya tidak ditemukan file nya oke oleh karena itu pastikan pemanggilan dalam input ini benar ya kemudian berikutnya disini kita membuat 2 variable ya dengan isian defaultnya adalah ini ya 0 ya atau kosong bukan spasi ya query sama dengan 0 dan carinya sama dengan 0 ini tidak ada apa-apanya hanya merupakan string kosong ya nah selanjutnya ya kita akan melakukan pemeriksaan status pencarian ya karena nanti disini akan kita akan membuat sebuah form pencarian ya yang pertama kita itu ya karena nanti dalam pencarian kita akan menggunakan metode get ya kita cek disini ya iset get cari apakah nanti pemanggilan indeks ini akan disertai dengan itu ya melampirkan ini apa data pencarian melalui url ya jika iya ya maka ya carinya akan ini ya variable cari ini tidak lagi kosong tapi akan diisi dengan itu ya mengambil data dari url menggunakan metode get ya dengan parameter cari ya kemudian kita akan menjalankan sebuah query tidak lagi kosong disini ya yaitu kita akan menyeleksi select bintang from mahasiswa priyadi nah ini kita sudah mulai memanggil tabel jadi pastikan tabel yang kita panggil disini ya itu sesuai dengan tabel yang sorry tabel yang kita buat disini ya itu nanti yang kita panggil disini ya jadi kalau kita perhatikan disini kan nama tabelnya mahasiswa priyadi sementara tabel yang kita buat disini adalah tbmhs priyadi oleh karena itu kita perlu menyamakannya ya sehingga nanti ini kalau kita samakan ya kita copy aja dari sini ya kemudian nanti ini kita samakan ya ini saya tadi saya klik ctrl d kalau dalam visual studio code ya kemudian dua-duanya nanti kita rubah menjadi seperti ini ya kemudian where nya nama mhs select sesuai dengan variable cari yang kita tadi kita setelah disini ya kalau apa di url nya ada isinya ya dia akan sesuai dengan isian disitu tapi kalau tidak ada nanti dia akan kosong ya sehingga nanti seleksi terhadap tbmhs priyadi itu berdasarkan kata kunci pencarian yang ada disini nah nama kolomnya nanti juga harus dicek ya harus sama dengan yang ada disini ya nama kolomnya kita cek nah disini hanya nama saja pastikan nanti programnya kita sesuaikan disini tidak nama mhs tapi hanya nama saja seperti ini ya sehingga sampai disini ya kita bisa coba refresh dulu mode program kita ya nah disini ada error yang lainnya ya nanti akan kita lihat disini ya undefined name mhs nah ini kita sudah mulai masuk kesini ya penampilan data-data ini ya penampilan apa data-data dari tabel di database ke dalam program php harus juga harus sama ini kalau kita perhatikan disini name nama alamat kelamin tanggal lahir keterangan ya ini kita sesuaikan ya name ya name name kemudian nama ya kemudian alamat kelamin ya oke kita sesuaikan disini ya ini alamat ya alamat kemudian disini kelamin ya kemudian setelah kelamin adalah tanggal lahir dan yang terakhir adalah keterangannya oke ini TGL lahir ya nah TGLnya ternyata di bawah sudah ada sehingga nanti baris ini kita abur saja ya kita cek kita sesuaikan ya name nama alamat kelamin name nama alamat kelamin nomor hp tidak ada ya kita hapus saja kemudian berikutnya tanggal lahir dan keterangan tanggal lahir dan disini terakhir keterangan ingat kalau kita memodifikasi bagian ini ya maka yang bagian atas atau judul-judul dari kolom tabelnya juga harus kita sesuaikan ya tadi name nama kemudian kita langsung alamat disini ya alamat ya kemudian berikutnya kelamin setelah kelamin tanggal lahir kelamin kelamin sudah ya ini kemudian tanggal lahir ya kemudian alamat ya alamat tadi sudah ini kita isi dengan keterangan oke kurang lebih seperti itu kita coba cek lagi kode program kita nah ini sudah sesuai ya nama mahasiswa ya sudah sesuai ya kemudian alamat kelamin tanggal lahir dan keterangan nah disini kurang lebih seperti ini ya kalau kita cek dan kita sesuaikan dengan data di database kita kurang lebih seperti ini isinya sesuai ya sesuai yang ada disitu ya nah kemudian aksinya ya di karena aksi nanti update dan delete itu menyertakan ID MHS ya sementara nama kolom kita disini bukan ID MHS lagi tapi ID oleh karena itu nanti disini ya untuk ID MHS nya nanti akan kita ubah menjadi hanya ID saja seperti ini nah sepertinya sehingga nanti kita reload ya hasilnya kurang lebih seperti inilah ya oke sampai disini untuk error-errornya sudah saya perbaiki ya dan teman-teman bisa melihat prosesnya tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya cara membuat programnya untuk penampilan data tadi perbaikannya sudah saya tunjukkan ya berikutnya akan saya berikan penjelasan tambahan ya tadi untuk query-nya ya nama tabel dan nama kolomnya harus disamakan dengan nama kolom yang kita buat ya kemudian disini berikutnya kita membuat sebuah form ya untuk pencarian ya sehingga nanti kita disini bisa menginputkan kata kunci pencarian misalnya kali ini ya karena pencariannya nanti berdasarkan nama ya kalau ini kita masukkan kata priadi ya maka semestinya yang tampil hanya priadi saja nah variable priadi tadi dikirim melalui url tadi ya yang kemudian kita tangkap menggunakan metode get ya sehingga sampai disini ya fungsi pencarian sudah berjalan sesuai dengan itu ya fungsi yang diinginkan ya kemudian kalau ini kita masukkan jc seperti ini maka dia hanya akan menampilkan data yang bernama ya namanya mengandung kata jc inilah kurang lebih seperti itu ya oke kurang lebih untuk apa top untuk menampilkan data seperti itu ya dan melakukan pencarian data ya nah kemudian kalau nanti ya disini kalau kita ini ya kalau metode getnya ini ada ya maka disini akan ada tambahan yaitu tombol bersihkan pencarian nah tombol bersihkan pencarian ini dia hanya akan mengembalikan ke halaman indeks php dan indeks php nanti tidak ada url yang itu melampirkan kata kunci pencarian ini kita klik saja maka dia kembali ke indeks php dan ini tidak ada gap cari yang itu ya yang kita cek nanti disini ya itu nanti pencariannya akan hilang akan dipersihkan pencariannya sehingga nanti semua data akan ditampilkan disini ya nah berikutnya adalah disini tadi ya kita menyiapkan sebuah tabel ya ini tadi sebagai yang sudah kita bahas ya kemudian di dalamnya kita membuat TH atau kepala tabel ya nanti berisi nim nama mahasiswa alamat kelamin tanggal lahir keterangan dan aksi ya kemudian disini kita jalankan itu ya meskli query tadi ya koneksi dengan query yang sudah kita siapkan tadi query nya kalau dengan pencarian nanti akan menjalankan query yang ini tapi kalau tanpa pencarian dia akan menjalankan query yang ini yang tanpa menggunakan query ya nah setelah query nanti di eksekusi ya maka kita bisa menjalankan DT meskli fetch asok ya kita ubah query yang kita jalankan tadi menjadi query asosiatif ya sehingga nanti kita itu ya bisa melakukan perulangan disini ya memanggil seluruh baris dalam hasil eksekusi query ini ya nah disini kita panggil sesuai dengan nama kolom nama kolom yang kita buat disini ya yaitu ID nim nama alamat kelamin tanggal lahir dan keterangan dan yang terakhir karena kita akan membuat sebuah satu kolom lagi dalam tabel yaitu kolom aksi ya maka disini nanti akan menampilkan data untuk aksinya ya sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini bisa dilihat disini ya nah berikutnya nanti kita akan membuat tombol tambah tadi ya tombol tambah tadi sudah saya jelaskan ketika di klik ya kita akan diarahkan ke halaman ini tambah ini ya kalau kebetulan halaman tambahnya disini ya sudah ada beberapa jenis form ya itu nanti ada jurusan dan juga ada jenis kelamin pria dan wanita ya nah pada tombol tambah ini ya karena ini ya radio baton untuk tambah ini kita belum membuat ya maka tabel kita nanti kita sesuaikan ini kita nanti akan kita tambahkan jurusan ya name, nama kemudian tahun ajaran jurusan sekaligus ini kita demonstrasikan bagaimana memanipulasi tabel ya setelah tabelnya kita buat ya setelah nama disini kita akan menambahkan yaitu disini kita lihat disini ya kita lihat di dalam form kita ya kita tambahkan tahun ajaran dan jurusannya oke disini kita tambahkan disini kita klik ya kita seleksi di kolom mana kita akan menempatkan kolom berikutnya ya nah disini kita tambahkan tahun tahun ajaran ya kemudian nanti di tabelnya juga kita sesuaikan ya tahun ajaran ya kemudian berikutnya disini jurusan ya jurusan dan nomor HP ya tahun ajaran kemudian jurusan ya kemudian disini nomor HP nanti akan menjadi tugas teman-teman sekalian setelah dimodifikasi kode programnya silahkan coba tambahkan dan nanti ditampilkan di tabel yang kita buat disini nanti catat data baru yang kita tambahkan disini ya oke setelah kita menambahkan tahun ajaran jurusan dan nomor HP ya kemudian berikutnya ya kita lihat ya di form tambah tadi ya tambah data ini ya ada apa saja disini ya nah di form tambah nanti kurang lebih kode programnya seperti ini yang perlu diperhatikan ya yang pertama pada form pembuka itu di bagian action pastikan kita mengarah pada file yang nanti akan menangani form tambah ini yaitu disini aksi tambah data priahdi pastikan nama filenya disini sama nanti kalau ini sampai tidak sama ya seperti ini misalnya kurang i ya kemudian ini kita coba jalankan ya tambah ini kemudian kita coba kirim ya maka dia akan mengeluarkan informasi not form seperti ini atau error lagi seperti sebelumnya jadi pastikan nama filenya sama ya seperti ini ya kemudian berikutnya ya disini formnya akan kita atur di dalam tabel biar rapi aja ya kemudian berikutnya disini kita membuat sebuah inputan yang pertama adalah name ya kemudian yang kedua nama inputan tipenya text ya kalau memang itu isian sederhana seperti ini ya isian sederhana kemudian nama tahun ajaran ya kurang lebih nanti seperti itu kemudian untuk jurusan ya kita menggunakan radio button ya pastikan untuk radio button ya semua radio button yang jadi satu grup ya itu nanti namenya harus sama ya sehingga nanti ketika dikirim filenya itu dia akan menangkap salah satu sesuai dengan seleksi yang kita pilih seperti ini ya radio button nanti kurang lebih seperti itu nah selanjutnya ya disini kita membuat sebuah itu ya inputan text sederhana lagi ya yaitu akan mengisi nomor HP ya kemudian untuk jenis kelamin ya kita gunakan radio button lagi disini ya kita pilih salah satu ya nah ini alangkah baiknya sebenarnya yang jurusan tadi menggunakan select block ya kemudian untuk tanggal layar ya tipenya tipenya disini adalah tanggal layar juga disini ya nah sorry tipenya adalah date ini ya sedangkan yang terakhir alamat ini kita gunakan disini ini ya next area yang memungkinkan diisi lebih panjang seperti ini nah yang ini ya biar form kita lebih variatif ya untuk jurusan tadi kita rubah ya dari sebelumnya radio button ya kita rubah disini menjadi select select button ya oke perubahannya ya biar nanti kita tidak kehilangan itu ya kode program sebelumnya kita rubah jadi itu ya kita rubah jadi apa jadi komentar dulu ya kemudian nanti akan kita itu ya akan kita salin dalam select block ya ini kita buat select seperti ini ya select ya select select option ya oke select seperti ini ya kemudian namenya ya ini kita isi jurusan seperti ini ya kemudian nah optionnya ya optionnya ya optionnya kalau kita perhatikan formatnya dalam HTML kan seperti ini ya sehingga nanti disini kita tinggal masukkan saja dari nilai-nilai sebelumnya ya sebelumnya misalnya disini akutansi komputer ya value-nya akutansi komputer ya oke ini tidak ada spasinya kita kasih spasinya kemudian keterangannya nanti ada disini ya nah berikutnya yang lainnya ya kita bisa meng-copy format ini ya sehingga nanti nanti kita mudah saja ya ini kita ubah yang berikutnya adalah management informatical management informatical oke berikutnya kita paste lagi disini ya dan ini kita ubah berikutnya adalah design grafis ya design ya grafis ya oke seperti itu kemudian berikutnya adalah teknik informatical dan nanti teman-teman bisa mengkreasikan ya sesuai dengan eksplorasi masing-masing ya teknik ya sorry teknik informatical seperti itu ya kemudian yang terakhir kita tambahkan sistem informasi oke oke sistem informasi for informasi oke kurang lebih nanti seperti itu ya kita cek dulu programnya sebelum kita hapus bagian ini ya radio buttonnya ini ya kita cek dulu apakah sudah sesuai ya nah disini kita cek nah ini sudah inputannya sudah sesuai ya oleh karena itu kalau kita sudah tidak butuh lagi ya informasi ini kita bisa menghapusnya seperti ini ya sehingga nanti program kita yang sudah jadi kurang lebih seperti ini ya namenya jurusan dan nanti inputan formnya seperti ini ya bermacam-macam dari text serdana kemudian select box ya select option ya kemudian text serdana radio button kemudian date ya nah berikutnya adalah kita coba isi datanya misalnya disini namenya satu dua tiga empat ya namanya misalnya disini priam top seperti itu ya tahun ajarannya misalnya 2023 ya jurusannya desain grafis ya nomor hp-nya saya arang saja ya saya itu ya saya buat acal random ya kemudian tanggal layarnya ya misalnya ya anggap aja lah ini lahir tahun ini ya tahun 2000-an lah ya 2000 nah seperti ini ya kemudian ya sekitar bulan itulah bulan Juni lah misalnya kemudian alamannya misalnya kendal seperti itu ya nah setelah sampai disini ya kita coba kirim datanya kita kirim dan nanti kita lihat apakah actionnya nanti akan sesuai ya ingat disini yang menentukan ya akan mengelola data kita dimana itu nanti adalah ini di bagian action ya aksi tambah data priyadi kita bisa intip dulu apa yang ada disini ya nah yang ada disini adalah yang pertama dia memanggil koneksi meskali priyadi karena nanti dia akan menjalankan sebuah query ke database kemudian kita menangkap kiriman pos ya karena tadi ditambah data priyadi ini metodenya adalah pos ya sehingga nanti disini kita tangkap nilai-nilainya ya pos name pos nama kemudian pos tahun ajaran ya kemudian jurusan ya kita cek ya apakah inputan-inputan tambahnya tadi sudah sesuai ya kita cek nama-namannya ini harus sesuai jurusan ya tadi ya kemudian tahun ajaran juga nanti kalau ada error kita perbaiki ya kita coba kirim disini ya nah disini ada error ya uncaved meskali exception tabel prog web 2 nah ini nama tabelnya tidak sama ya sorry disini prog web 2 php disini doesn't exist ya padahal nama tabel kita sebenarnya adalah tpmhs priyadi oleh karena itu ya di nama tabel disini ya di aksi ini ya tadi kalau disini nama tabelnya disini mahasiswa priyadi ya oleh karena itu kini kita rubah ya menjadi tpmhs ya tpmhs priyadi ya kita rubah menjadi tpmhs ya kemudian priyadi kurang lebih seperti itu ya kemudian berikutnya kita coba reload lagi nah ini agar di eksekusi ulang ya oke nah masih ada error ya unknown kolom name mhs nama-nama kolomnya juga harus kita sesuaikan ya tadi ini namanya tidak name mhs ya tapi name saja dan ini juga nama saja ya kemudian untuk tahun ajaran jurusan nomor hp kita cek lagi ya tahun ajaran underscore ya jurusan nomor hp ya oke sudah sesuai kayaknya ya kita coba eksekusi lagi nah daerah ternyata jenis kelamin ya jenis kelamin ini menggunakan kata kelamin saja bukan menggunakan jenis kelamin karena itu ini kita itu ya kita perbaiki seperti ini ya oke kita cek lagi ini sekaligus mengajak teman-teman untuk problem solving ya nah sampai disini ya inputan sudah sesuai nah kecuali keterangan ya keterangan disini kita punya sebuah kolom keterangan ya disini ya sementara di dalam form kita disini tadi belum ada form keterangan setelah alamat ini tidak ada oleh karena itu ada baiknya ya di halaman tambah ini ya setelah alamat ini ya ingat disini kita pengaturannya menggunakan tabel ya kita lihat disini dari ini ya alamat ya dimulai dari tr sampai ntr ya setelah itu kalau kita mau menambahkan ya kita tambahkan disini yaitu disini keterangan ya oke keterangannya oke ya namenya jangan lupa disini kita ubah menjadi keterangan ya sehingga nanti dalam mengelola di aksinya kita bisa mengelolanya dengan benar ya kita cek ya sekarang formnya bertambah keterangan ya kemudian di bagian aksinya juga kita sesuaikan ya tadi setelah alamat ya disini kita tambahkan yaitu keterangan ya keterangan oke ingat disini menggunakan tanda petik boleh ya kemudian tanda petik yang ada di sebelah kiri angka 1 juga boleh kali ini saya menggunakan tanda petik yang ada di sebelah kiri angka 1 nah kemudian untuk data yang dikirim melalui post tadi ya disini kita tambahkan yaitu keterangan tadi ya yang terakhir kita tambahkan oke ini kita ubah menjadi keterangan seperti itu ya oke sudah kurang lebih seperti itu ya kemudian kita coba lagi kita isi ya misalnya berikutnya kita isi dengan ini ya nama misalnya Kris Nanda seperti itu ya sorry namanya disini ya nah ini nimnya misalnya 1114 ya tahun ajarannya 2023 2023 misalnya ya kemudian jarusannya kita repah menjadi sistem informasi lah ya merampir kita itu ya kita kasih data dummy ya kemudian ini wanita kemudian tahun akhirnya misalnya tahun 2000 lah 2000 lah 2002 ya kemudian sekitar 19 lah ya alamanya misalnya temanggung kemudian keterangannya mahasiswa aktif sampai disini kita bisa coba cek kita kirimkan datanya nah ini ada keterangannya uncoff mskl reception ya doesn't match value in row 1 nah ini kita lacaatnya nanti disini di line 24 di aksi tambah data kita cek disini di 24 mskl koneksi query insert kita periksa dulu ya disini keterangan nah disini iya error seperti itu karena apa kita disini menyebutkan jumlah kolom yang berbeda dengan jumlah values yang kita berikan jadi disini kita masih lupa itu belum menambahkan disini yaitu tambahan variable keterangan ini ya dolar keterangan pastinya seperti itu ya kemudian kita coba bisa ekseksi ulang ini ya dengan cara reload saja ya sehingga nanti penambahan terakhir yaitu krishnanda temanggung wanita kemudian tanggal lahir dan keterangannya mahasiswa itu sudah berhasil teman-teman semestinya bisa ngecek disini ya semestinya inputan tadi sama ya antara yang ditampilkan dengan yang ada di dalam database ini nah untuk kolom tahun ajaran jurusan dan nomor HP itu kan belum ada disini tadi malah saya hapus ya karena itu silahkan ini menjadi tantangan buat teman-teman sekalian coba ditambahkan disini tambahkan kolom-kolom ya yang sebelumnya tadi saya hapus dan nanti silahkan sesuaikan kode programnya sehingga nanti bisa berjalan dengan benar ya nah untuk detail kodenya nanti yang bisa diikuti bisa mengikuti video itu atau bisa mengikuti nanti kode program yang ada disini ya nah tadi tambah data ya form tambah data kemudian ini aksi tambah data tadi ya sesuai dengan nama kalian masing-masing ya nanti silahkan kemudian uji coba programnya semestinya program sudah bisa menampilkan data menambahkan data dan melakukan pencarian data data tersebut semestinya tampil selaras dari program di web dan dari tabel database yang tadi sudah kita persiapkan baik saya kira demikian untuk pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat mungkin sebagai tambahan ya tadi untuk apa aksi tambah data ya kalau nanti ini prosesnya insertnya berhasil ya insert query through ya ini tadi belum saya jelaskan ya maka dia akan dikembalikan menggunakan header location dia dikembalikan ke halaman index php sehingga tadi ketika setelah kita selesai mengisi disini ya otomatis ketika di klik green dan tidak ada error dia akan kembali ke halaman ini dan menampilkan perubahan data yang terjadi di dalam database ya oke mungkin kena waktu seperti itu ya kemudian kalau error tadi ada keterangan ya gagal insert record ya tapi kalau apa nanti bisa itu ya ada tombol kembali ke data gitu ya nanti ini mengarah ke halaman index php tadi ya sama ke sini ya baik kurang lebih seperti itu ya saya ulang penutupannya terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya selamat menikmati